Selamat pagi Selamat pagi Nah ini kita masuk ke subbahasan yang baru Di sini kalau kemarin kita mencari persamaan logaritma Sekarang kita akan menentukan bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma Setelah mempelajari materi hari ini Kalian harus mampu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma Sebelum masuk ke materinya, ibu ingin sedikit mengingatkan terkait cara penulisan basis pada logaritma Nah coba kita ingat ya bentuk umum dari logaritma seperti ini kan A log B sama dengan C gitu ya Semoga bisa terlihat jelas tulisannya Gini kan ya Nah beberapa dari kalian masih ada yang bingung ketika basisnya ditulisnya bukan seperti ini Coba ibu ubah ya Jadi basis itu juga bisa ditulis seperti ini Nah ada di depan lognya B sama dengan C Gini Jadi teman-teman jangan bingung ya Basis itu bisa ditulis di kiri atas log atau di depan log Di depan bawah ya Depan bawah disini dulu Jadi nanti ibu sengaja saat kalian nanti mengerjakan kuis Akan menemukan basis yang ditulisnya posisinya berbeda gitu Disini makanya ibu jelaskan jangan sampai bingung Penulisan basis itu ada dua cara ya Jadi kalau A nya ada di kiri atas log Basisnya ya Atau di kanan bawahnya log itu adalah basis gitu Oke Sekarang kita masuk ke materinya Ibu akan mengajak kalian mengamati grafik Untuk bisa menemukan bagaimana penyelesaian pertidaksamaan logaritma Sekarang ibu tampilkan grafiknya ketika kondisi A Atau basisnya itu lebih besar dari satu Contoh yang ibu tampilkan Yang ibu ambil adalah grafik dari dua log X Nyat ya Basis boleh ditulis di kanan bawah ya Sebelah kanan log Jadi basisnya dua lebih besar dari satu Nah untuk bisa menemukan penyelesaian Bagaimana caranya disini ya Tadi sudah ibu sampaikan Basisnya dua lebih besar dari satu Kemudian fungsinya adalah dua log X Nah sekarang jika X0 lebih besar dari 0 kurang dari X1 Ibu misalkan disini nih Coba teman-teman lihat ke gambar Ibu misalkan dua ini sebagai X0 ya Yang ini X0 Jadi kalau ini X0 Maka Y0 nya adalah yang ini Satu betul ya Kan bertemu di titik ini Y0 Oke Kemudian ibu ambil lagi Misalkan yang 4 ini Ibu namakan dia adalah X1 Jadi kalau 4 ini X1 Maka dua disini Adalah Y1 Betul ya Begitu Nah coba sekarang kita cek kondisinya 0 kurang dari X0 Kurang dari X1 Apakah benar 0 kurang dari X0 Kurang dari X1 Betul ya Jika kondisinya seperti ini Maka Nah disini FX ini kan bisa kita ganti dengan Y Y sama dengan dua log X Itu sama saja kan Jadi Kalau ibu ganti disini Dua log X0 Atau Y0 ya disini Boleh Y0 Dinamakan Y0 Supaya kalian gak bingung Kurang dari Y1 Atau dua log X1 Bu kok begitu bisa kurang dari Coba kalian ingat Y0 Kurang dari Y1 Betul kan Satu kurang dari dua Maka ketika kondisinya 0 kurang dari X0 Kurang dari X1 Jadi Penyelesaiannya disini adalah Dua log X0 Kurang dari Dua log X1 Atau Ketika kondisinya ibu balik Disini Ibu tulis dulu Dua log X0 Kurang dari dua log X1 Maka Nol kurang dari X0 Kurang dari X1 Seperti gambar ini Yang sudah ibu jelaskan Ibu maksudnya apa ini Nah disini kalian akan menemukan nih Penyelesaiannya Ketika A log Fx Kurang dari A log Gx Dengan A nya adalah Lebih besar dari Satu Maka penyelesaiannya 0 kurang dari Fx Kurang dari Gx Jadi kalian bisa ambil nih Penyelesaiannya yang ini Fx Kurang dari Gx Gitu Bu Kalau lebih besar dari Bagaimana cara penyelesaiannya Nah disini Kalau lebih besar Bisa dilihat Yang ini Jika X1 Lebih besar dari X0 Lebih besar dari 0 Betul kan ya X1 ini Lihat ke gambar Lebih besar dari X0 Lebih besar dari 0 Oke Betul ya Untuk yang ini Maka 2 log X1 Atau Disini adalah Y1 Yang ini Akan lebih besar dari Y0 Atau 2 log X0 Betul kan Y1 lebih besar dari Y0 Atau Ibu mau tulisnya Di balik Disini 2 log X1 Lebih besar dari 2 log X0 Jadi Penyelesaiannya X1 Lebih besar dari X0 Lebih besar dari 0 Oh ya Tadi ibu Belum menyampaikan Disini Yang di ruas kiri X1 ini Ibu misalkan Sebagai Fx Dan X0 ini Ibu misalkan Sebagai Gx Gx Ini juga Tadi sama nih Yang di box hijau Disini X0 Ibu misalkan Dengan Fx X1 Ibu misalkan Dengan Gx Bu emang boleh Yang di box hijau X0 ini Ibu misalkan Fx X1 nya Gx Sedangkan Yang di Box orangnya Ini Di balik Boleh Ini kan hanya Penamaan saja Jadi ketika Ada Sebuah fungsi Disini ada Fx A log Fx Lebih besar dari A log Gx Basisnya Sama-sama A Tapi Disini Fx Yang ini Gx Berbeda Itu penyelesaiannya Adalah Fx Lebih besar dari Gx Lebih besar dari 6 Ambil penyelesaiannya Yang ini Fx Lebih besar dari Gx Jadi Yang bisa disimpulkan Dari slide ini Apa Yang pertama Ketika Basisnya Lebih besar Dari 1 Dan Tandanya Adalah Kurang dari Maka Penyelesaiannya Kurang dari Coba lihat Di box hijau Disini Tandanya Adalah Kurang dari Penyelesaiannya Juga sama Kurang dari Kemudian Yang lebih besar Lebih besar dari Disini Tandanya Penyelesaiannya Juga sama Fx Lebih besar dari Gx Kalau Kalau tadi Kondisi Basisnya Lebih besar Dari 1 Sekarang Kondisi Basisnya Di antara 0 dan 1 Jadi Basisnya Contohnya Berapa 1 per 2 1 per 3 2 per 3 Dan yang lainnya Intinya Di antara 0 dan 1 Disini Ibu mengambil Contohnya Basis yang Ibu ambil Adalah 1 per 2 Kenapa Ibu pilih 1 per 2 Supaya Terlihat Garatifnya Akan Terjadi Pencerminan Dengan slide Sebelumnya Yaitu 2 log x Disini Yang biru Ini adalah Grafik dari 1 per 2 Log x Sekarang Kita ambil Kondisi Seperti tadi Kita misalkan Misal 2 ini Adalah X 0 Maka Y 0 nya Adalah Disini ya Titiknya Negatif 1 Nih Kita kasih nama Y 0 Kemudian Ada 4 Disini Kita misalkan X 1 Ibu kalau Misalkan Ada 3 Boleh Boleh Tapi disini Ibu ambil Yang 4 Supaya pas Di Negatif 2 Disini Ibu beri nama Y 1 Baca Kondisinya 0 Kurang dari X 0 Kurang dari X 1 Ketika Ketika Kurang dari X 0 Kurang dari X 1 Maka Y 0 Lebih besar Dari Y 1 Betul gak? Kenapa Y 0 Lebih besar Dari Y 1 Kan Negatif 1 Ini Lebih besar Dari Negatif 2 Gitu kan Nah Y itu Apa? 1 per 2 Log x Berarti 1 per 2 Log x 0 Liat Dibok Hijau Lebih besar Dari 1 per 2 Log x Ibu balik Penulisannya Disini Ibu tulis dulu 1 per 2 Log x 0 Lebih besar Dari 1 per 2 Log x 1 Maka Penjelesaiannya 0 Kurang dari X 0 Kurang dari X 1 Atau kita Jadikan ke Bentuk standar X 0 Kita ganti Dengan F x X 1 Kita ganti Dengan G x Dan Basisnya Itu adalah A Dengan kondisi A nya Antara 0 dan 1 Maka Penjelesaiannya Yang ini N x Kurang dari G x Nah coba Lihat deh Disini Tandanya Lebih Dari Maka Penjelesaiannya Kurang dari Jadi bertolak Belakang ya Kalau tadi kan Kalau Lebih dari Log nya Maka penjelesaiannya Lebih dari Kalau sekarang Bertolak Belakang Gitu Nah sekarang Kita balik Kondisinya Jika X 1 Lebih besar Dari X 0 Sebentar Bukan Nah disini X 1 Lebih besar Dari X 0 Lebih besar Dari 0 Perhatikan Yang gue Sekarangnya Kita buat Kondisinya Tadi sudah Ibu hapus Tadi Tadi Gue ambil X 1 Nya 4 Disini X 0 Nya 2 X 1 Lebih besar Dari X 0 Disini Tadi Negatif 1 Sebagai Y 0 Negatif 2 Sebagai Y 1 Ketika X 1 Lebih besar Dari X 0 Maka Y 1 Kurang Dari Y 0 Ya kan Negatif 2 Kurang Dari Negatif 1 Kemudian Yang satunya Adalah 1 Per 2 Log X 1 Kurang Dari Y 0 Adalah 1 Per 2 Log X 0 Atau Ibu balik Penulisannya 1 Per 2 Log X 1 Kurang Dari 1 Per 2 Log X 0 Maka Penyelesaiannya X 1 Lebih besar Dari X 0 Lebih besar Dari 0 Kita Dengan A nya Antara 0 Dan 1 X 1 Kita Ganti Dengan Fx X 0 Kita Ganti Dengan Gx Maka Penyelesaiannya Fx Lebih besar Dari Gx Lebih besar Dari 0 Disini Yang perlu Menjadi Catatan Juga Ketika Tandanya Kurang Dari Penyelesaiannya Lebih Dari Tapi Ini Untuk Yang Basisnya Diantara 0 Dan 1 Kita Coba Simpulkan Apakah Yang sudah Kita Dapatkan Ada 4 Bentuk Ketika A nya Lebih besar Dari 1 Maka Untuk A log Fx Kurang Dari A log Gx Penyelesaiannya Adalah Fx Kurang Dari Gx Disini Sudah Ibu Tulis Penyelesaiannya Fx Kurang Dari Gx Dengan Syarat Ada Syarat Numerus Yang harus Dipenuhi Coba Kalian Lihat Yang Ibu Cet Gini 0 Kurang Dari Fx Kurang Dari Gx Maka Kondisinya Adalah Fx Lebih Besar Dari 0 Dan Gx Lebih Besar Dari 0 Ini Kita Jadikan Sebagai Syarat Kemudian Ketika A log Fx Lebih Besar Dari A log Gx Maka Penyelesaiannya Fx Lebih Besar Dari Gx Syaratnya Apa Bu Syaratnya Sama Coba Dilihat Lagi Fx Lebih Besar Dari Gx Lebih Besar Dari 0 Maka Fx Lebih Besar Dari 0 Dan Gx Lebih Besar Dari 0 Nah Yang Perlu Menjadi Catatan Hanya Ketika A Lebih Besar Dari 1 Tandanya Kurang Dari Penyelesaiannya Juga Kurang Dari Tandanya Lebih Dari Penyelesaiannya Juga Lebih Dari Sekarang Ketika Basisnya Diantara 0 Dan 1 A log Fx Lebih Besar Dari A log Gx Maka Penyelesaiannya Adalah Fx Kurang Dari Gx Dan Syaratnya Sama Fx Lebih Besar Dari 0 Gx Lebih Besar Dari 0 Bisa Dilihat Ya Dari Sini Fx Lebih Besar Dari 0 Gx Lebih Besar Dari 0 Kemudian Ketika A log Fx Kurang Dari A log Gx Maka Penyelesaiannya Adalah Fx Lebih Besar Dari Gx Syarat Numerus Sama Fx Lebih Besar Dari 0 Dan Gx Lebih Besar Dari 0 Yang Perlu Menjadi Catatan Disini Adalah Ketika Basis A Ini Diantara 0 Dan 1 Maka Penyelesaiannya Itu Bertolak Belakang Disini Kan Tandanya Lebih Besar Dari Ini 10 Lengkari Maka Penyelesaiannya Itu Justru Kurang Dari Kalau Yang Ini Tandanya Kurang Dari Penyelesaiannya Adalah Lebih Dari Namun Syarat Pemerik Semuanya Sama Fx Lebih Besar Dari 0 Gx Lebih Besar Dari 0 Dan Yang Perlu Diperhatikan Juga Ketika Menyelesaikan Soal Basis Harus Sama Disini Kan A Log Fx A Log Px Dari Yang Sebelah Kanan Jadi Basisnya Harus Sama Kalau Yang Satu Dua Yang Satu Basisnya Tiga Itu Tidak Bisa Diselesaikan Atau Bisa Diselesaikan Namun Diarahkan Agar Basisnya Sama Oke Supaya Lebih Memahami Berikan Contoh Contoh Yang Pertama Tentukan Penyelesaian Dari 2 Log 2x Plus 1 Kurang Dari 2 Log 3 Bisa Diselesaikan Karena Basisnya Sudah Sama Sama 2 Jadi Bisa Langsung Diselesaikan Nah Disini Kan Tandanya Kurang Dari Basisnya 2 Basisnya Adalah Yang Lebih A Lebih Besar Dari 1 Maka Penyelesaiannya Apa Kalau Tandanya Kurang Dari Penyelesaiannya Juga Kurang Dari Jadi Tinggal Ambil Fx Kurang Dari Gx Kenapa Bu Ini Bisa Langsung Karena Bentuknya Sudah Sesuai A Log Fx Kurang Dari A Log Gx Penyelesaiannya Fx Kurang Dari Gx Bisa Kita Langsung Selesaikan 2x Plus 1 Kurang Dari 3 Maka Satunya Pindah Ke ruas Kanan Jadi 2x Kurang Dari 2x Kurang Dari 1 Oke Kita Untuk Syaratnya Tadi Syaratnya Apa Fx Lebih Besar Dari 0 Dan Gx Lebih Besar Dari 0 Tapi Coba Dilihat Disini Gx Adalah 3 Jadi Dia Tidak Perlu Kita Cari Gx Lebih Besar Dari 0 Cukup Kita Cari Yang Mengandung X Disini Adalah 2x Plus 1 Lebih Besar Dari 0 Fx Lebih Besar Dari 0 Yang Ini Jadi 2x Lebih Besar Dari Negatif 1 Karena 1 Di Kiri Pindah Ke ruas Kanan Maka Penyelesaian Penyelesaiannya Adalah X Lebih Besar Dari Negatif 1 Per 2 Lalu Hasil Akhirnya Apa Penyelesaiannya Adalah Negatif 1 Per 2 Kurang Dari 1 Loh Kok Bisa Dapat Kayak Gitu Nah Dari Sini Jadi Ketika Kita Sudah Dapatkan Ada X Yang Banyak Teman Harus Gambar Dulu Kita Gambar Dulu Penyelesaiannya Kita Cari Kita Buat Di garis Bilangan Dia Cuma Ada Satu Penyelesaian Jadi Bisa Kita Langsung Gambar Disini X Adalah 1 Kurang Dari Berarti Ke Kiri Disini Kemudian Negatif 1 Per 2 Ada Disini Negatif 1 Per 2 Lebih Besar Dari X Lebih Besar Negatif 1 Per 2 Maka Ke Arah Kanan Penyelesaiannya Ada Disini Maka X Diantara Negatif 1 Per 2 Dan 1 Contoh Selanjutnya Tentukan Penyelesaian Dari 1 Per 2 Log X Kuadrat Minus 2 X Lebih Besar Dari 1 Per 2 Log X Plus 10 Coba Lihat Dulu Basisnya Sama Sama 1 Per 2 1 Per 2 Di Antara 0 dan 1 Karena Disini Tandanya Lebih Dari Maka Penyelesaiannya Adalah Kurang Dari FX Kurang Dari GX Langsung Saja Kita Selesaikan X Kuadrat Minus 2X Sebagai FX Kurang Dari GX Nya Adalah X Plus 10 Jadikan Satu Ruas Agar Bisa Dipaktorkan Menjadi X Kuadrat Minus 3X Minus 10 Kurang Dari 6 Kemudian Dipaktorkan Dapat X Plus 2 Dikali X Minus 5 Kurang Dari 0 Nah Untuk Yang Bentuknya Seperti Ini Tidak Bisa Langsung Kita Ambil Seperti Ini Misal X Kurang Dari Negatif 2 X Kurang Dari 5 Tidak Bisa Seperti Itu Contohnya Yang Sebelah Kini Contoh 1 Lihat Penyelesaianya X Kurang Dari 1 Karena Dia Cuman Sendiri Jadi Bisa Langsung Tetapi Kalau Ada 2 Seperti Ini Akan Ada 2 Penyelesaian Ada 2 X Harus Kita Ubah Dulu Menjadi Sama Dengan 0 Jadi X Plus 2 X Minus 5 Sama Dengan 0 Maka Penyelesaiannya X Sama Dengan Negatif 2 Dan X Sama Dengan 5 Kalau Sudah Bagaimana Bu Kalau Sudah Kita Harus Masukkan Dulu Ke Garis Bilangan Untuk Diuji Mana Penyelesaiannya Gambar Di garis Bilangan Negatif 2 5 Sini Nah Ambil Sebuah Bilangan Di antara Negatif 2 Dan 5 Oh Gampang Ya 0 Aja Kita Anjil 0 Kemudian 0 Ini Substitusi Ke X Plus 2 Dan X Minus 5 X Plus 2 0 Plus 2 2 0 Minus 5 Minus 5 Begini 2 Dikali Negatif 5 Adalah Negatif 10 Maka Di antara Negatif 2 Dan 5 Ini Penyelesaian Bernilai Negatif Yang ini Bernilai Positif Jadi Dia Selang Seling Kemudian Bagaimana Bu Bilihat Kita Mau carinya Yang Kurang Dari Berarti Ambil Tandanya Yang Negatif Begitu Maka Penyelesaiannya Adalah Negatif 2 Kurang Dari X Kurang Dari 5 Sudah Bu Selesai Penyelesaiannya Belum Belum Selesai Jangan lupa Kita Punya Syarat Syaratnya Fx Lebih Besar Dari 0 Dan Gx Lebih Besar Dari 0 Jadi Diselesaikan Fx sama dengan 0, gini ya disini 0 berarti kita punya penyelesaiannya X sama dengan 0 dan X sama dengan 2, kemudian untuk melihat tandanya, harus diuji juga ibu gambar garis bilangannya di kiri ya, sebelah kiri disini punya 0 ibu gambar di luar kiri, diulang gambarnya disini 0, disini 2 ya, ambil salah satu bilangan diantara 0 dan 2 oh, berarti bisa kita ambil nih 1, kemudian substitusi, kesini 1 dikali 1 minus 2, 1 minus 2 itu adalah minus 1 ya dikali 1, jadi disini adalah negatif penyelesaiannya yang ini pasti positif, yang ini pasti positif nah, karena tandanya lebih besar dari jadi, kita ambilnya yang positif ambil nih yang positif yang ini positif jadi, kita punya X kurang dari 0 karena keruas kiri dan X lebih besar dari 2 karena keruas kanan ya, yang ini oke, tutup panjang ya masih ada satu lagi GX GXnya X plus 10 nah, karena disini hanya ada 1 X berarti biar hanya ada 1 penyelesaian kita nggak perlu uji garis bilangan ya uji coba di garis bilangan penyelesaiannya bisa langsung X lebih besar dari negatif 10 jadi penyelesaiannya ada beberapa nih ibu sudah berikan warna pink ya 1 2 3 nah, ketiga penyelesaian ini kita gambar ibu gambar di bawah tulisan contoh disini ya semoga bisa terlihat nah, ini tadi kita punya apa? negatif 2 dan 5 disini negatif 2 ibu-ibu disini 5 oke kemudian punya apa lagi? X kurang dari 0 oh ya, ini kita gambar dulu ya diantara negatif 2 dan 5 begini kemudian X kurang dari 0 atau X lebih besar dari 2 0 kira-kira ada disini karena kurang dari maka ke arah kiri dan X lebih besar dari 2 2 ada disini kira-kira karena lebih besar dari ke ruas kanan ada satu lagi X lebih besar dari negatif 10 oh, negatif 10 berarti jauh nih ada disini ya lebih besar dari maka harus kita buat ke kanan ini lebih tinggi kanan lagi supaya terlihat nah buat ke kanan sekarang dilihat mana yang dilalui ketiga-tiganya ini kan itu ada buat ketiga garis 1 2 3 mana yang dilalui ketiga-tiganya ibu arsir ya ini ada satu bagian yang ini bagian yang kedua sedikit sulit jadi ibu menggambarnya oke gini ya terlihat jadi penyelesaiannya adalah X negatif 2 kurang dari X kurang dari 0 yang ini penyelesaian pertama atau 2 kurang dari X kurang dari 5 oke ya semoga bisa dipahami ini ibu bersihkan coretannya sekarang ibu simpulkan dulu ya jadi ketika mencari penyelesaian ketika disini dengan contoh 1 ada X kurang dari 1 dia hanya ada 1 X yang kita dapatkan maka kita tidak perlu uji di garis bilangan tetapi kalau contoh 2 disini kan ada X plus 2 ada X plus 5 berarti nanti akan ada 2 X makanya kenapa kita harus gambar dulu di garis bilangan untuk bisa melihat penyelesaiannya kemudian didapatkan yang ini negatif 2 kurang dari X kurang dari 5 dicek syaratnya oh ini juga sama nih X dikali X minus 2 nantinya akan ada 2 penyelesaian ada 2 X maka harus kita gambar juga garis bilangannya jadi ini kita sama dengan 0 dulu X sama dengan 0 X sama dengan 2 gambar di garis bilangan ambil sebuah bilangan di antara 0 dan 2 gitu substitusi kemudian kita dapatkan penyelesaiannya X kurang dari 0 atau X dari 2 yang ketiga kan disini hanya ada 1 X X plus 10 jadi langsung saja dari seluruh X yang kita dapatkan itu digambar di garis bilangan kemudian lihat yang mana yang terarsir paling banyak gitu paling banyak dilalui itulah penyelesaiannya seperti contoh 2 ini disini ada 2 penyelesaian X nya diantara negatif 2 dan 0 dan diantara 2 dan 5 begitu teman-teman nah contoh yang selanjutnya tentukan penyelesaian dari 1 per 2 log X kuadrat ditambah 2 X kurang dari sama dengan minus 3 log gimana kok di ruas kanannya gak ada bentuk lognya ini bisa kita arahkan teman-teman kita cek dulu ya A nya itu diantara 0 dan 1 karena 1 per 2 maka penyelesaiannya bagaimana disini kan tandanya kurang dari ya jadi penyelesaiannya bertolak-belakang menjadi F X lebih besar sama dengan G X F X nya aman nih kita udah tau X kuadrat plus 2 X tapi G X nya belum tau ya nah kita bisa lihat disini ibu sudah tulis disini G X nya adalah 1 per 2 pangkat minus 3 kenapa bisa begitu disini ya ibu misalkan A kita kan tau bentuknya bentuk umumnya seperti ini A log B sama dengan C ya G X itu ada di posisi siapa ada di B sini berarti B itu bisa kita dapatkan dari A pangkat C ini A pangkat C sama dengan B begini ya maka A nya adalah 1 per 2 kenapa ini bisa tau 1 per 2 karena pasti ketika mau dicari penyelesaiannya A nya harus sama ya dengan yang ruas kiri jadi A nya 1 per 2 C nya adalah negatif 3 maka A pangkat C 1 per 2 pangkat negatif 3 begitu kemudian kalau sudah kita selesaikan saja X kuadrat plus 2X lebih besar sama dengan 1 per 2 ini sama dengan 2 pangkat negatif 1 ya dikali negatif 3 menjadi 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 3 itu nilainya adalah 8 oke kalau sudah seperti ini disatukan ke ruas kiri kemudian difaktorkan mendapatkan X plus 4 X minus 2 oh ini ada 2 nih X nya berarti seperti tadi kita buat dulu menjadi sama dengan 0 kalau kita sama dengan 0 kan jadi X nya negatif 4 negatif 4 dan 2 gini ya nah dari negatif 4 dan 2 kita gambar garis bilangan disini negatif 4 yang disini 2 diantara negatif 4 dan 2 itu pasti ada 0 ya lebih mudahnya kita ambil 0 substitusi 0 ditambah 4 adalah 4 0 minus 2 adalah minus 2 dikali kan 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8 jadi penyelesaian yang disini adalah negatif yang ini pasti positif yang disini pasti positif karena tandanya lebih besar sama dengan maka kita ambil nih teman-teman yang ini yang positif gitu ya maka penyelesaiannya X kurang dari sama dengan negatif 4 atau X lebih besar sama dengan 2 bu dari tadi ibu pakai sama dengan nih tandanya sedangkan contoh sebelumnya tidak menggunakan sama dengan jadi kita mengikuti soalnya ya karena soalnya kurang dari sama dengan maka penyelesaiannya juga lebih besar dari sama dengan gitu ya oke bisa dipahami ya teman-teman kemudian cek syaratnya syaratnya FX lebih besar dari 0 dan DX lebih besar dari 0 FX nya X kuadrat plus 2X lebih besar dari 0 kita faktorkan X dikali X plus 2 oh ini juga sama bu ini nanti ada 2 penyelesaian ada 2X jadi kita sama dengan 0 kan dapatnya X sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 2 ya kan nah digambar deh 0 disini disini negatif 2 ya bukan 2 negatif 2 disini 0 diantara negatif 2 dan 0 ada negatif 1 disini segitu sih negatif 1 dikali negatif 1 plus 2 adalah 1 berarti hasilnya disini negatif ya yang ini positif yang ini positif karena lebih dari maka kita ambil yang ini X kurang dari negatif 2 dan X lebih besar dari 0 kita sudah dapatkan ya disini diberikan warna pink disini X kurang dari negatif 2 X lebih besar dari 0 dan X kurang sama dengan negatif 4 dan X lebih besar sama dengan 2 digambar semuanya di garis bilangan kita satukan kita gambar ya disatukan semuanya disini ada negatif 4 kemudian 2 X kurang dari sama dengan negatif 4 berarti ke kiri ini kemudian X lebih besar sama dengan 2 ke kanan itu kan ada tanda sama dengan ya kita tandain disini kita kasih bulatan supaya ada tandanya kalau nanti merupakan penyelesaian itu harus ada tanda sama dengannya kemudian ada penyelesaian juga X kurang dari negatif 2 negatif 2 disini berarti ke kiri kemudian X lebih besar dari 0 X lebih besar dari 0 disini ya 0 ke kanan nah mana yang dilalui arsirannya paling banyak seperti ini kan nah ada penyelesaiannya disini kemudian diantara negatif 4 sama negatif 2 masuk gak tidak masuk ya karena hanya dilalui 1 kali nah yang ini juga termasuk penyelesaian maka penyelesaiannya disini hasil akhirnya X kurang dari sama dengan negatif 4 dan X lebih besar dari sama dengan 2 kenapa pakai tanda sama dengan jangan lupa tadi disini sudah ditandai ya asalnya dari sini betulnya apa yang ingin ibu sampaikan pada contoh yang ini jadi yang ingin ibu tegaskan adalah ketika kalian menemukan butuh seperti ini negatif 3 jangan bingung ini kita arahkan supaya mengarah ke bentuk penyelesaian kan ingin diarahkan ke GX ya disini sedangkan kalau ingin diubah menjadi bentuk logaritma A log B sama dengan C dengan negatif 3 nya adalah C lihat saja A dari log yang di ruas kiri disini kan 1 per 2 A tangkat C C nya negatif 3 gitu ya sama dengan B sama dengan B dan B ini adalah GX gitu kemudian yang ingin ibu tegaskan juga ketika soalnya menggunakan tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan maka penyelesaiannya juga menggunakan sama dengan gitu semoga bisa dipahami ya teman-teman apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di grup dan akan dijawab dengan grup kalian sekian materi pembelajaran hari ini jangan lupa untuk tetap mengunggah tugas diskusi mandiri kemudian dikerjakan kuisnya dan perhatikan durasi pengerjaan kuis oke sekian dari ibu paling lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya